Ntar kami mau belajar Waktu Ibu bulan dan Buru-buru agar selalu Sehat dan dapat Mengajak kami Dan kami pun Dapat belajar dengan Baik, amin Santo Francisco Amin Dalam nama Bapak Amin Terima kasih Nara Untuk doanya Baik anak-anak, Ibu bulan Ucapkan terima kasih untuk anak-anak Yang sudah mengerjakan PTS komputer Lalu yang sudah mengerjakan Penilaian harian dan yang sudah Mengerjakan dan Mengumpulkan tugas-tugas di classroom Hari ini terakhir Mengumpulkan tugas-tugasnya di classroom Silakan dikumpulkan Supaya anak-anak Bisa mendapatkan nilai Ketika nanti Pembagian rapor Mid semester Nah untuk Pembagian rapor Mid semester Di situ kalau misalkan Ada yang kosong Karena anak-anak Belum mengumpulkan Nah nanti langsung Bilang kebubulan ya Jadi memang harus Semuanya dikumpulkan Untuk tugas-tugasnya Dan penilaian harian Oke Itu untuk Melihat progres Anak-anak selama Setengah semester ini Gimana sih pekerjaannya Bagus atau tidak Dan seterusnya Nah sebelum kita mulai Untuk pembelajaran komputer Maka kita Seperti biasa Akan mendengarkan Lagu daerah Lagu daerah mana ya Sudah kelihatan Belum di layar Sudah Belum Sudah Oke Jalan-jalan ke tanah Delhi Sungguh Sungguh indah Tempat tamasyah Kawan jangan bersedih Mari nyanyi bersama-sama Kalau pergi ke Surabaya Naik berahu dayung sendiri Kalau hatimu sedih Yang rugi diri sendiri Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Walau sakit Jangan dilepas Jalan-jalan ke tanah Delhi Sungguh indah tempat tamasyah Kawan jangan bersedih Mari nyanyi bersama-sama Kalau pergi ke Surabaya Naik berahu dayung sendiri Kalau hatimu sedih Yang rugi diri sendiri Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Jangan dilepas Jalan-jalan ke tanah Delhi Sungguh indah tempat tamasyah Kawan jangan bersedih Mari nyanyi bersama-sama Kalau pergi ke Surabaya Naik berahu dayung sendiri Kalau hatimu sedih Yang rugi diri sendiri Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Jalan-jalan ke tanah Delhi Sungguh indah tempat tamasyah Kawan jangan bersedih Kawan jangan bersedih Mari nyanyi bersama-sama Kalau pergi ke Surabaya Naik berahu dayung sendiri Kalau hatimu sedih Yang rugi diri sendiri Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Injit-injit semut Siapa sakit Naik di atas Injit-injit semut Injit-injit semut Walau sakit Jangan dilepas Injit-injit semut Injit-injit semut Injit-injit semut Injit-injit semut Nah kemudian Satu lagi Injit-injit semut Berasal dari daerah mana Yuk siapa yang tahu Daerah tanah Daerah mana Jambi Iya betul Dari daerah Jambi Jambi Ada yang tahu enggak artinya apa Selamat pagi bubulan Selamat pagi Ada yang tahu enggak artinya apa Betul Makna lagunya itu apa sih Injit-injit semut Tadi Kan tadi ada Ada yang kalau Sakit Apa tadi Terus habis itu Kalau sedih rugi diri sendiri Dan lainnya Nah tahu enggak maknanya apa Kira-kira Ayo ada yang tahu enggak maknanya apa Nggak tahu Nggak tahu Oke Jadi Lagu Injit-injit semut Ini itu Maknanya Atau memberi Pengajaran kepada Anak-anak Supaya Kita tidak Boleh merendahkan Orang yang ada di bawah kita Maupun orang yang ada di atas kita Ya Contohnya seperti apa Misalkan Ada pengemis di pinggir jalan Lalu anak-anak Mengolok-ngoloknya Nggak boleh ya Seperti itu tidak boleh Nanti Kita akan lebih sakit lagi Ketika Kita diolok-olok Oleh orang yang ada di atas kita Mungkin Orang yang lebih kaya di atas kita Atau mungkin Orang yang lebih pinter di atas kita Dan sebagainya Lalu Lagu Lagu Injit-injit semut ini Biasanya Dibawakan Ketika Anak-anak Yang ada di daerah Jambi sana Mau melakukan permainan tradisional Nah Daerah Jambi itu sebenarnya di pulau mana sih Tempatnya Ada yang tahu? Sumatera Iya Sumatera Betul Daerah Jambi itu ada di pulau Sumatera Siapa yang sudah pernah ke Sumatera? Oke Baik Oh Jonas sudah Iya Mas Saya kemarin ke Sumatera Oke Iya Jadi kalau dari pulau Jawa Kita menyeberang laut ya Untuk ke pulau Sumateranya Iya Iya Betul Naik kapal feri Jadi seperti itu ya Anak-anak ya Lagu Injit-injit semut ini Bermakna Supaya kita Tidak boleh Merendahkan Orang yang ada di bawah kita Maupun di atas kita Lalu Kalau kita sedih Kita nangis Kita cemberut Pagi-pagi Ayo siapa yang cemberut pagi-pagi Hai Petra Halo Senyumnya mana? Senyum dulu dong Oke Nah Gak boleh cemberut Gak boleh sedih Nanti yang rugi diri sendiri Ya Itu arti dari makna lagunya Oke So coba sekarang semuanya senyum Walaupun bubulan Gak nampak nih Coba bubulan Lihat anak-anak senyum dong Diko giginya Diko aja giginya sampai kelihatan tuh Ayo Semuanya senyum pagi-pagi Iya Harus seperti itu ya Harus semangat pagi Nanti kalau sedih Yang rugi diri sendiri Baik Anak-anak Itu sepintas Tentang lagu Injit-injit semut Yang berasal dari daerah mana? Jambi Betul Jambi Betul sekali Oke Minggu lalu Dua minggu yang lalu Kita sudah membuat proyek apa kira-kira di Microsoftin Masih ingat tidak? Poster 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 Posternya apa yuk? Ada yang tahu nggak? Poster Dilarang Membuang sampah Poster Dilarang Membuang sampah Terhidup sehat Nah seperti ini ya Di layar nih Sekarang Bu Blan mau tanya Masih ingat nggak Bagaimana cara membuat Ininya Bingkainya atau framenya Ini pakai apa yuk? Lalu untuk mewarnainya pakai apa yuk? Dilarang Dilarang Oke Kemudian disini ada seperti apa ini? Dua garis ini pakai apa? Line Lalu untuk tulisannya pakai tools apa? Line Kemudian disini ada apa ini? Kepala Kepala ya seperti kepala yang mengaisi sepeda ini pakai apa kepalanya? Apa? 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 Kemudian badannya pakai apa? Line 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 Tadinya Kepala 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 Kemudian Rodanya pakai apa? Opa 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 Rodanya ini sama tuh Ya kan? Rodanya sama Gimana cara membuat roda yang sama? Ada yang tahu? Kepala 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 Kemudian Kemudian Disini ada seperti garis dua ini pakai apa ya kemarin? Brush 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 Good Brush Lalu yang bawah ini namanya apa ini? Rounded Rounded rectangle call out ya. Ini namanya rounded rectangle call out. Kenapa rounded? Karena ininya dia round. Nah tidak kajam sisinya. Baik. Sekarang lanjut lagi. Yang sebelahnya atau tanda jangan membuang sampah sembarangan. Nah ini kalau membuat badannya ini pakai apa? Line Line Lalu sampahnya ini pakai apa nih? Share sama Line 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 Iya betul. Jadi ada pakai start, ada pakai oval, pakai call out sama pakai step yang lainnya ya. Oke. Nah kalau sudah selesai membuatnya, anak-anak kemarin kan harus menyimpan. Cara simpannya bagaimana? Save 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 Hebat anak-anak kelas 2A masih ingat ternyata dua minggu yang lalu membuat proyeknya pakai apa aja. Oke. Sekarang kita mulai untuk kuisis ya. Karena hari ini ada kuisis, bubulan juga sudah meletakkan. Kuisis, bubulan juga sudah meletakkan kuisis, bubulan juga sudah meletakkan kuisisnya. Nanti batas maksimal permainannya adalah dua kali pengulangan. Lalu link kuisis ini ditutup pada tanggal 28 September 2021 pukul 23. Hari Selasa, minggu depan. Nah, kemudian agendanya minggu depan, tanggal 28 September itu penilaian harian yang ketiga. Ya, materinya apa? Materinya nanti yang ada di kuisis ini kita untuk berlatih. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai kuisis? Tidak ada. Baik, langsung aja ya kita mulai kuisisnya ya. Iya, mulai kuisisnya. Nanti setelah selesai kuisis ini, silakan anak-anak dilanjutkan di classroom untuk mencoba. Oke, ini pulang, kemudian lagi nama aku ulang tahun. Oh iya, happy birthday. Nama tulang tahun. Oke, kita mulai ya. Kehubungan. Iya. Nama tulang tahun. Iya. Oke. Print itu berfungsi untuk apa sih, print? Mencetak file atau gambar. Iya, mencetak file atau gambar. Cetak file atau gambar. Yang mana? Yang mana? Di gambar nomor luka. Nomor luka. Nomor luka. Termati poster berikut. Tulus yang digunakan untuk membuat tulisan pada poster tersebut adalah? Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Telf berfungsi untuk? Untuk menyimpang gambar atau gambar. Nomor? Menyimpang gambar atau gambar. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Termati tanda berikut. Tulus yang digunakan untuk membuat tanda tersebut. Ada apa saja tulisnya yuk? Buang sampah. Ada lain. Ada lain. Lalu, apa lagi? Tengok. Nomor. Nomor dua. Nomor dua. Oke. tadi cuma ada cloud call out ya satu aja ya pada Microsoft pen tombol ini adalah tombol yang mana perhatikan gambar tersebut fungsi dari tool yang dituju angka 2 untuk mengatur ukuran objek tanda atau simbol yang tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi adalah pengertian dari anda yuk poster-poster coba kita klik poster ya coba kita klik poster betul salah 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 gambar tersebut nama dari bagian tersebut pada Microsoft pen adalah klik akses menu menu akses menu coba kita klik akses menu ya juang lagi ya oke berjuang lagi ya fungsi gambar di atas adalah buat lingkaran namanya apa ini ini namanya tanda atau simbol yang tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi adalah pengertian dari tanda atau simbol yang tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi adalah pengertian dari tanda yang lain ya soalnya disini kan ada kata kuncinya tanda atau simbol jadi perhatikan gambar tersebut nama menu secara diurutan apa yang mana tanda atau simbol yang digunakan untuk membuat rohnya seperti ya pada poster tersebut adalah sebuah iklan atau pengumpulkan gambar atau tulisan yang berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang biasanya di tempat di dinding disebut poster 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 step ask berfungsi untuk apa step ask yang ini ya kalau untuk membuka file gambar namanya apa open 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 kalau untuk membuat lembar kerja baru new 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 kalau untuk menyimpan file atau gambar saja yes iya pinter banget nih dua asbat oke nah oke key fungsi menu yang ditunjuk angka 1 nih ya untuk untuk menyimpan hasil karya Iya karena ini masuknya safe ya jadi untuk menyimpan hasil darah fungsi dari tools yang ditunjukkan angka 4 adalah menyeleksi atau memilih objek untuk menyeleksi kalau untuk memotong objek atau gambar pakai apa itu bisa untuk menyalin objek atau gambar pakai apa untuk menyalin objek atau gambar copy copy kalau untuk menempel langkah-langkah masuk ke program Microsoft Paint yaitu klik apa ini klik start lalu pilih apa ini aksesoris kelihatan nggak kelihatan ya klik start lalu aksesoris lalu pilih apa ya karena kan masuknya program paint ya jadi milihnya paint kalau pilih pilih kalkulator betul salah salah pilih notepad betul salah iya yang bener paint ya memperbesar gambar memperbesar gambar memperbesar gambar coba kita kelejar iya betul memperbesar gambar perhatikan gambar tersebut fungsi dari tools yang ditunjukkan langkah satu ya untuk memotong memotong bagian tertentu dari objek atau gambar gambar iya oke lanjut ikon berikut berfungsi untuk titik-titik program paint untuk apa ini yang digunakan untuk membuka tempat sampah pada tanda tersebut adalah ya oke lanjut lagi keprogram paint gambar hasil karyamu dapat disimpan dengan cara Lalu pilih set Nah sekarang lanjut lagi Perhatikan gambar tersebut Fungsi tools yang ditunjuk Angka 3 adalah Perintah yang digunakan Untuk menggandakan gambar Yang telah dibuat Menggandakan Yang mana yuk Perhatikan gambar tersebut Nama beserta fungsi Dari gambar tersebut adalah I can select berfungsi untuk titik-titik gambar Seleksi gambar Seleksi gambar Seleksi gambar tersebut Seleksi gambar tersebut Seleksi gambar tersebut Seleksi gambar tersebut Terakhir Fungsi menu yang ditunjuk Angka 2 Angka 2 ini apa tadi? Andu Andu Untuk membatalkan Untuk membatalkan Untuk membatalkan Untuk membatalkan Membatalkan perintah yang pernah dibuat Yang pernah dibuat Karena ini nomor 2 Andu Jadi untuk membatalkan Suatu Membatalkan suatu perintah Gambar tersebut Nama dari bagian gambar tersebut Pada mikrosopnya adalah Terima kasih Anak-anak lain Hebat semuanya Baik Karena sudah cukup Untuk pembelajaran kita Komputer hari ini Maktunya masih ada Dilanjutkan untuk Penelitian Kuisis ya Nah sekarang Siapa yang mau mimpin doa? Apakah ada pertanyaan? Oh Oh iya Tadi yang mimpin doa Tadi yang bisa Tadi yang bisa Tadi Rizelle Iya Oke Kalau gitu Baik Sekarang Rizelle Mimpin doa yuk Dan Bulu dengan teman-teman Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Amin Dua Kudus Amin Terima kasih Sudah menjaga kami Selama proses belajar Mengajar ini Dan semoga kami Menjadi anak yang pintar Dan kuat Dan Bisa Dengar Pada orang tua Amin Terima kasih Terima kasih Ibu Ferro Terima kasih Anak-anak Kelas Terima kasih Terima kasih Ibu Bulan Selamat Selanjutkan Di kelas Bulan Terima kasih